yang saya hormati Ketua Departemen Matematika Fakultas MIPA UGM Dr. Fajar Adi Kusumo yang saya hormati narasumber pada pagi hari ini Bapak Mustafa dan juga D. Sayyifullah Ali yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang berkenan hadir untuk mengikuti acara pada pagi hari ini dan yang sayangi adik-adik semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti dan ya antusias sekali ya kalau saya lihat di beberapa forum diskusi itu pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan adik-adik semuanya yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya pada pagi hari ini dan ya patut kita syukuri semuanya meskipun dalam keadaan yang bisa dikatakan ini ya belum tahu kapan ada ujungnya kan tetapi kita masih bisa bertemu meskipun di udara ya seperti yang sudah didiskusikan dengan Bu Dia tadi jadi Alhamdulillah masih bisa bertemu di tahun yang sangat cantik ini tahun yang ketika dipisah jadi dua itu jadi bilangan berurutan dan kalau difaktorkan jadi bilangan terima berurutan pertama-tama saya ingin menyampaikan dulu untuk susunan acara pada pagi hari ini yang pertama adalah sambutan oleh ketua departemen dan sekaligus membuka jalannya acara selanjutnya adalah pemaparan materi dari narasumber yang pertama dan dilanjutkan pemaparan materi dari narasumber yang kedua apabila nanti ada pertanyaan silahkan bisa dituliskan di kolom chat baik yang mengikuti melalui live stream maupun yang ada di ruang zoom silahkan bisa ketika pemaparan materi bisa menuliskan langsung dan yang terakhir adalah pengumuman-pengumuman sekaligus penutup menginjak pada acara yang pertama yaitu pembukaan kepada dokter Fajar Adi Kusumo saya persilahkan baik terima kasih sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim wassalatu wassalam wala'ali wassalam ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mustafa dan Mas Saifullah Ali yang sudah bersedia untuk jadi untuk share hasil-hasil penelitiannya ya di kolokim ajaber dan juga selamat kepada Bu Indah yang akhirnya SK-nya turun juga gitu ya dan sekarang sudah sah secara resmi jadi ke Lab Aljabar gitu ya ya semoga nanti ke depan kegiatan-kegiatan di Lab Aljabar bisa lebih meningkat lagi dan lebih banyak ragamnya jadi ini adalah kolokim perdana di Departemen Matematika yang diprakarsai oleh Lab Aljabar gitu ya dan kemudian ya harapannya ini kolokim ini sudah cukup lama diadakan gitu ya dan itu sebagai ajang komunikasi secara saintifik bagi dosen, mahasiswa dan sebagainya untuk saling share hasil-hasil penelitian supaya untuk atmosfer akademik atmosfer riset itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik di Departemen Matematika terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir saya lihat di sini ada Pak Fred juga selamat bergabung Pak Fred kayaknya tadi sepertinya di MRT kayaknya atau di BIS saya nggak tahu gitu ya jadi sempat muncul videonya terima kasih sekali udah bisa bergabung kalau dari sisi topik saya kira ini topiknya cukup menarik ya dari Pak Mustafa dan juga Pak Saifullah Ali dari Mas Saifullah Ali dan semoga nanti teman-teman yang bergabung bisa ikut berkontribusi secara aktif gitu ya untuk ya bertanya, untuk komentar dan lain sebagainya dan siapa tahu nanti ada yang tertarik juga untuk melanjutkan atau mengerjakan topik yang sama dan bisa berkolaborasi saya kira kami dan teman-teman di Aljabar itu sangat terbuka untuk kolaborasi ke depannya gitu ya dan kami dari Departemen juga berpesan harapannya ini kegiatan awal yang cukup bagus dan nanti bisa diteruskan juga oleh lab Aljabar dan juga lab-lab yang lain gitu ya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan scientific yang seperti ini kemudian yang berikutnya gitu ya untuk kolokium kolokium Aljabar sendiri gitu ya itu nanti harapannya ke depan bisa jadi salah satu ya jika nanti bisa lebih jendrik lagi gitu ya dalam mungkin bentuk workshop atau bentuk yang lain yang indah ya terus juga nanti kita juga bisa mengadakan beberapa aktivitas aktivitas yang lain yang bisa seperti misalnya kayak visiting profesor itu juga nanti dimungkinkan juga gitu ya dan untuk diadakan di Departemen maupun di nanti dengan gabungan beberapa lab gitu ya itu juga dimungkinkan jadi mungkin itu sepintas sekilas sambutan dari saya gitu ya supaya tidak memperpanjang waktu gitu ya dan nanti mari kita dengarkan bersama-sama untuk pengaparan dari Pak Mustafa dan Mas Saifullah Ali dan ini secara resmi kegiatan kolokium Aljabar yang sekaligus kalau nggak salah kemarin Bu Indah menyampaikan ke saya ini dalam rangka untuk PD ya itu saya nyatakan dibuka Oke, terima kasih kalau ada kurangan saya mohon maaf Bila Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semoga Mas Uha, dilanjut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tuan-tuan Pak Fajar jadi sembari menunggu pembicara pertama untuk bergabung karena ya memang ini ya kalau kondisi seperti ini harus dimaklumi lah karena koneksi internet di masing-masing area itu kan berbeda nah seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Fajar tadi kan ini adalah satu kesempatan yang sangat baik untuk berkolaborasi jadi khususnya yang tertarik dalam bidang kriptografi dan persekitarannya kan khususnya nah misalkan nanti ini saya lihat beberapa nama ada yang memang mengerjakan tentang kriptografi nah nanti bisa kalau misalkan tertarik untuk berkolaborasi lebih lanjut nanti bisa mengkontak untuk ini arah sumbernya juga dan ini juga baru awalan nanti kalau misalkan ada event lanjutan yang diselenggarakan khususnya pada Departemen Matematika akan diinformasikan lebih lanjut baik lewat website maupun lewat Instagram jadi mungkin kalau misalkan ada yang belum tahu Departemen Matematika beberapa minggu yang lalu meluncurkan Instagram resmi dan disitu nanti event-eventnya akan dipublikasikan juga lewat akun tersebut jadi silahkan untuk di-follow untuk alamat akunnya adalah atmatematika.ugn itu sedikit tambahan sembari menunggu Pak Mustafa untuk bergabung mungkin Bu Indah kalau mau menyampaikan sesuatu itu mungkin kalau ada pengumuman dari Indo MS juga atau dari yang lain di persisahan juga mungkin dari Departemen juga dari Pak Fajar untuk tambahannya jika ada terima kasih apa ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Fajar dan Mas Uha terima kasih sudah bersedia membuka acara ini Pak Fajar memang ini sebagai ya masih dalam rangka International Day of Mathematics ya jadi hari Matematika Internasional kita turut memeriahkan ya walaupun ini skalanya sederhana tetapi yang penting spiritnya ya saya lihat baik Bapak Ibu dan mungkin adik-adik mahasiswa yang join di sini silahkan nanti bisa menikmati presentasi dari Pak Mustafa dan Mas Saiful di kriptografi terutama bagaimana menerapkan ring dan mungkin grup atau ring ya dan ada grafnya juga nanti atau ya sekitarnya begitu bagaimana kita berperan dalam masalah yang konkret masalah kriptografi adalah masalah yang konkret ada betul-betul ada di sekitar kita gitu mungkin kita tidak menyadari seperti hanya matematika kan kadang-kadang kita tidak menyadari tapi sebenarnya everywhere is mathematics jadi kita tampilkan dalam format yang sedikit ada teknisnya nanti di dalamnya nah harapannya kita tidak perlu pesimis bahwa apa sih gunanya teori ring atau grup atau modul atau ruang vektor ya gunanya banyak asal kita rajin menggalis aja nanti yang lama-lama ketemu gitu ya gitu aja jadi untuk yang akan datang tadi Mas Uha sudah menyatakan bahwa akan ada kegiatan-kegiatan susulan ya insya Allah ya seperti itu dengan spirit yang tetap tinggi walaupun kondisi kita masih dalam pandemi ya kita akan adakan beberapa event-event lanjutan gitu aja gitu aja mungkin Mas Uha monggo sudah bisa connect dengan Pak Mus atau belum sudah komunikasi jadi sebelum kita mulai pemaparan yang selanjutnya jadi perlu saya sampaikan kalau masih ada trouble untuk Pak Mustafa jadi kita kesepakatan untuk tukar urutannya nah untuk yang presentasi pertama nanti akan disampaikan oleh Desaipullah Ali ya jadi dari beberapa event yang sebelumnya dari Pominat Aljabar para pecinta Aljabar itu kita juga berkomitmen nah yang berbagi itu ya jangan hanya yang senior-senior saja yang dokter-dokter saja jadi kita ingin menggerakkan semuanya supaya bisa sharing dan sharing itu kan sharing is fun ya jadi sharing is useful maka dari itu kita juga menggerakkan untuk regenerasi juga dan sangat baik ya untuk belajar dari siapapun khususnya di bidang Aljabar jadi untuk yang pertama mungkin saya persilahkan untuk Desaipullah Ali untuk menyampaikan materinya terima kasih Pak sebelumnya saya izin share screen dulu ya Pak apakah sudah terlihat Pak? sebentar masih startup screen sharing nah sudah terlihat oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Bapak Ibu dosen-dosen dan teman-teman mahasiswa jadi disini saya ingin mempresentasikan skripsi saya sebutnya jadi skripsi saya kemarin ini di bawah bimbingan Prof. Dr. Inda Emilia Wijayanti yang berjudul dengan serana reduksi latis LLL pada sistem kriptografi nah jadi disini saya mempelajari sistem kriptografi dan reduksi latis LLL setelah itu saya melakukan percobaan pada 5 sistem kriptografi dan melakukan estimasi untuk suatu sistem kriptografi untuk alur bahasanya kurang lebih seperti ini dimulai dari latis apa itu latis ntar juga ada sistem kriptografi dan serangan reduksi latis LLL dan penutup untuk pendahuluannya disini latar belakang terbentuknya sistem kriptografi dan latar belakang skripsi saya yaitu disini kriptografi sudah berkembang ke arah kriptografi asimetrik yang pada awalnya diperkenalkan oleh Eddie Fielman pada tahun 1977 untuk itu pada tahun sekitar 1994 sampai 1996 mulai diperkenalkan lah kriptografi latis yang memanfaatkan permasalahan latis dan pada tahun 1996 Houston People and Civilmen merumuskan suatu sistem kriptografi latis yang disebut sistem kriptografi N-True yang mana latis N-True ini nantinya dibangun dengan latis dibangun oleh ring polynomial nah disini karena pada dasarnya N-True ini berdasar pada permasalahan latis maka disini juga saya menggunakan serangan reduksi latis yang paling apa ya paling simple gitu yaitu reduksi latis LRL nah latis itu apa latis itu adalah hipunan yang dibangun oleh faktor-faktor yang bebas linear dengan kombinasi linearnya koefisien kombinasi linearnya pada bilangan bulat Z selanjutnya faktor-faktor yang bebas linear tadi disebut sebagai basis nah seperti pada ruang faktor basis pada latis ini dia tidak tunggal jadi banyak gitu dan nantinya dikenal basis yang baik dan basis yang buruk dimana basis yang baik ini dia mempunyai panjang yang pendek-pendek relatif pendek dan mendekati ortogonal gitu karena pada apa namanya pada latis ini mungkin akan susah mencapai ortogonal yang betul-betul ortogonal sehingga cukup ortogonal saja itu sudah sangat baik sedangkan untuk basis yang buruk dia mempunyai faktor-faktor yang panjangnya sangat panjang dan tingkat ortogonalnya rendah atau dia membentuk sudut-sudut yang sangat lancip nah permasalahan latis yang diangkat pada kriptografi latis itu adalah permasalahan faktor terpendek atau yang nantinya saya sebut sebagai SVP dan permasalahan faktor terdekat yang nantinya saya sebut sebagai CVP nah disini permasalahan faktor terpendek yaitu mencari faktor tak nol mencari faktor tak nol anggota latis jadi mencari faktor anggota latis yang mempunyai panjang paling pendek sedangkan permasalahan faktor terdekat atau CVP ini kita diberikan suatu sembarang titik atau sembarang faktor selanjutnya kita mencari titik anggota latis L yang mempunyai jarak paling dekat dengan sembarang titik yang diberikan seperti itu sebagai gambaran seperti ini jadi pola latis seperti ini ini juga sering disebut sebagai latis papan catur seperti itu nah SVP-nya disini adalah ini solusi SVP jadi solusinya juga gak tunggal bisa jadi titik ini atau titik min 1, min 1 atau 1, min 1 nah yang selanjutnya adalah ini untuk gambar yang CVP jadi ketika diberikan sembarang faktor atau titik yang berwarna merah ini nah faktor titik atau faktor anggota latis yang paling dekat dengan titik yang berwarna merah ini adalah faktor ini seperti itu nah kita mau masukin sistem cryptography entry jadi entry itu kepanjangnya adalah n degree truncated polynomial ring atau ya dibaca sebagai entry didirikan oleh Hofstein Piper dan Silverman pada tahun 1996 namun pada aplikasinya pada apa namanya pada pengaplikasiannya entry baru diaplikasikan baru mulai diaplikasikan beberapa tahun setelahnya seperti itu karena pada awal pembentukannya masih ada sedikit celah yang nantinya telah disempurnakan entry ini menggunakan dasar ring polynomial dan reduksi modulo P dan Q untuk pengoperasiannya untuk operasi-operasinya dan berdasar pada permasalahan latis sebagaimana pada sistem kriptografi asimetrik lainnya jadi disini entry juga termasuk sistem kriptografi asimetrik disini alis membentuk dan memilih kunci privat dan membentuk kunci publik yang mana nantinya kunci publiknya ini dikirimkan kepada Bob untuk Bob mengenkripsi plaintext yang akan diberikan kepada alis nah disini dengan kunci publik alis Bob mengenkripsi dan menghasilkan cheaper text yang selanjutnya dikirimkan kepada alis dan dengan kunci privat yang telah dipilih alis di awal dia dapat mendekripsi cheaper text menjadi plaintext lagi nah disini ada hal-hal yang harus diperhatikan yaitu sistem ini mengenkripsi plaintext berupa polinomial jadi yang dienkripsi disini menggunakan polinomial yaitu polinomial mx anggota r r cantik dengan koefisien-koefisien dipilih diantara min p per 2 dan p per 2 dan menghasilkan cheaper text merupakan polinomial x yang berada pada rq jadi rq ini dia r modulo q dan yang ketiga adalah dekripsi dilakukan dengan proses yang menyebabkan x menjadi polinomial bx anggota rp selanjutnya dilakukan center lift jadi tadinya ini bx ini anggota rp dia di center lift sehingga menghasilkan koefisien-koefisien dari bx ini berada di min p per 2 dan p per 2 nah kunci privat merupakan polinomial trinari sedangkan kunci publik hx dibentuk dari kunci privat sehingga hx ini merupakan polinomial anggota dari rq yang jadi pertanyaan apakah apa sih r dan rq dan rp dan seterusnya jadi r rp dan rq adalah r itu adalah ring faktoring polinomial dari zx per ideal x pangkat n-1 rp adalah zpx per ideal yang dibangun oleh x pangkat n-1 dan rq pun seperti itu zqx per ideal x pangkat n-1 nah disini juga kita dikenalkan oleh polinomial trinari imponial polinomial trinari pd1 d2 yaitu polinomial ax anggota r jadi ax ini anggota r ini yang mempunyai d1 koefisien 1 d2 koefisien min 1 dan koefisien lainnya adalah 0 jadi polinomial trinari ini koefisiennya hanya 1 min 1 dan 0 selanjutnya tadi juga sudah disebutkan tentang center lift nah center lift disini dia adalah merubah atau mengangkat kembali dari ax anggota r rq menjadi ax anggota r jadi misal ax ini anggota r dan di center lift menjadi ax itu ax ax modulo q dimana koefisien dari ax ax berada pada interval min q per 2 sampai dengan q per 2 jadi dimulai dari pembuatan itu alis disini memilih parameter npqd dengan n merupakan bilangan prima gcdp dan q itu 1 dan memenuhi q lebih dari 6d plus 1p nah yang selanjutnya dipilih secara acak polinomial trinari fx yaitu anggota polinomial trinari d plus 1,d dan gx yaitu anggota polinomial trinari cd,d nah selanjutnya dihitung inverse fx pada rq dan inverse fx pada rp disini dinamakan fqx dan fpx nah selanjutnya dihitung hx yaitu fqx dikali konvolusi ini perkalian bintang ini saya notasikan untuk perkalian konvolusi atau perkalian polinomial yaitu fqx kali gx modulo q nah selanjutnya hx ini yang menjadi kunci publik dan fx yang menjadi kunci privat dari sistem kriptografi entry tadi juga sudah disebutkan bahwa mx itu dipilih merupakan polinomial di r dengan koefisiennya berada diantara min setengah p dan setengah p nah selanjutnya dipilih juga secara acak polinomial sementara rx anggota td,d anggota polinomial trinari d,d dan menghitung enkripsi seperti berikut yaitu ax ini dia hx dikali kunci rx dikali dengan p selanjutnya ditambah dengan message-nya atau pesannya print text-nya seperti itu dan menghasilkan ax ini menjadi jipper text selanjutnya untuk dekripsi ada dua step yaitu yang step pertama mengalihkan dengan fx setelah itu dilakukan center lift yang step kedua itu dikalikan dengan fpx dimana fpx itulah inverse fx pada rp seperti itu nah selanjutnya dilakukan center lift sehingga didapatkan pesan yang tadi dikirim oleh ya sebagai contoh disini alis menggunakan enter dengan parameter publiknya adalah npqd 73432 nah disini kita lihat bahwa parameter ini memenuhi parameter yang telah disebutkan dimana tadi n-nya adalah prima gcd3 dan 4-3 adalah 1 serta 4-3 lebih dari 3-9 sehingga proses dekripsi akan sukses disini alis memiliki kunci privat pada polynomial trainery 3,2 dan gc itu adalah polynomial trainery 2,2 dari sini kita lihat bahwa fx dan gx ini dia mempunyai koefisien yang sangat kecil gitu 1-1 dan 0 nah sedangkan setelah dilakukan enkripsi setelah dilakukan apa namanya pembentukan kunci publik setelah dilakukan pembentukan kunci publik hx hx ini merupakan kunci publik dengan koefisien-koefisien yang sangat besar jadi yang tadinya koefisien kunci privatnya hanya 1-1 0 disini koefisiennya adalah bilangan modulo 43 z43 nah disini misal book ingin mengirimkan pesan mx dan dipilih polynomial random atau polynomial sementaranya adalah polynomial rx yang diambil dari polynomial trinary 2,2 jadi disini ada 2 koefisien min 1 dan 2 koefisien 1 nah selanjutnya book menghitung cheaper tax nah lagi-lagi disini pesan yang tadi book kirim itu diantara min p per 2 dan p per 2 disini enkripsinya cheaper tax menghasilkan pesan yang mempunyai koefisien yang sangat besar jadi 30 11 dan lainnya yaitu pada z43 lagi dan setelah dilakukan dekripsi yang tadinya koefisien-koefisien ini sangat besar koefisiennya menjadi kecil lagi dan menghasilkan bx disini adalah sama dengan mx latis and true selanjutnya jadi sebelumnya kita lihat notasi uv uv seperti ini itu adalah koefisien-koefisien dari u dilanjutkan dengan koefisien-koefisien dari v disini kita membentuk latis and true latisnya ini dibentuk dengan apa namanya dibangkitkan dari permasalahan ux kali polinomial hx konkuren dengan vx mod logi jadi kalau kita ingat tadi itu hx itu adalah fqx dikali gx dan disini apabila kita ambil fx maka fx dikali fqx kali gx itu akan konkuren dengan gx mod logi seperti itu jadi yang jadi permasalahan ini adalah latis and true ini adalah uv faktor uv dimana memenuhi ux dikali konvolusi hx itu pengurusian dengan vx mod logi atau dapat dilihat dengan mudah dengan latis and true adalah latis yang dibangun oleh baris-baris matrix mh jadi mh ini adalah matrix identitas matrix 0 matrix kx identitas dan ini adalah apa namanya siklik permutasi siklik dari koefisien hx seperti itu nah dapat kita lihat juga bahwa matrix mh ini itu dapat memudahkan atau menghemat memori karena yang kita save yang kita simpan itu cukup polinomial cukup h saja polinomial h sedangkan untuk dengan polinomial h ini kita dapat membangkitkan matrix mh yaitu matrix blok 4 blok berukuran n kali n seperti itu nah sebagai contoh ini masih contoh yang sama dengan tadi hx nya masih sama dengan contoh yang tadi nah maka matrix mh yang terbentuk adalah matrix seperti berikut jadi lagi-lagi ini matrix identitas blok pertama adalah identitas ini blok kiri bawah adalah matrix 0 ini adalah matrix matrix 43 dikal identitas dan yang ini adalah permutasi siklik dari coefficient coefficient high nah disini dapat kita lihat bahwa faktor fg adalah faktor yang pendek tetapi faktor pada baris matrix mh itu bukanlah faktor yang pendek nah sehingga jika kita ingin memecahkan jika if ingin memecahkan kunci privat dari kunci publik yang diketahui dia sama saja harus menyelesaikan permasalahan SVP begitu pun untuk cheaper text jadi ketika kita tahu cheaper text dan kita tahu apa namanya kunci publik tetapi kita nggak tahu plain text jika kita ingin memecahkan plain text sama saja kita harus menyelesaikan permasalahan CVP pada latis LH pada latis entry serangan reduksi latis LLL sebelumnya kita perlu mengingat algoritma Grams itu dia algoritma yang masukannya rupa basis suatu ruang vektor dan menghasilkan basis ortogonal dari ruang vektor tersebut dan apa namanya ruang vektor yang dibangun oleh basis dan basis ortogonal ini adalah ruang vektor yang sama untuk reduksi LLL-nya sebelumnya diperkenalkan definisi tereduksi secara LLL jadi suatu basis dikatakan tereduksi secara LLL apabila mu ij dimana mu ij ini adalah proyeksi skalar pada pada algoritma apa namanya Gramsmit itu nilai mutlak mu ij ini harus kurang dari setengah dan memenuhi kondisi lovas yaitu vi kuadrat vi star kuadrat lebih dari delta min mu i i-1 kuadrat dikali panjang vi min 1 star kuadrat dimana delta itu dipilih diantara 1 per 4 sampai dengan 1 tapi sering juga biasanya delta ini digunakan adalah 3 per 4 dari definisi ini dibangunlah algoritma LLL yaitu untuk mendapatkan basis yang tereduksi secara LLL jadi disini masukannya adalah basis yang belum tereduksi secara LLL dan masukannya adalah delta jadi kita memilih deltanya nah dilakukan 2 proses yang pertama adalah proses mereduksi mereduksi ukurannya yaitu sama saja seperti mereduksi ukuran pada proses Gramsmith nah tetapi disini menggunakan pembulatan dan selanjutnya adalah kondisi love pass jadi kondisi love pass ini dia melakukan pengindexan ulang sehingga apa namanya panjang faktornya mempunyai urutan jadi panjang faktor yang pertama akan lebih pendek daripada panjang delta kali panjang faktor kedua akan lebih pendek dari delta kuadrat panjang faktor ketiga dan seterusnya selanjutnya saya disini melakukan simulasi pada 5 sistem kriptografi and true dan melakukan estimasi nah sebelumnya seperti apa sih contoh serangan pada kunci private nah disini misal masih contoh yang sama dengan sebelumnya saya lanjut ini adalah matrix MH nya matrix MH seperti yang pada contoh sebelumnya nah disini ketika saya masukkan ke program saya mendapatkan saya mendapatkan matrix yang sudah tereduksi secara LRL nah dari sini saya mengambil diambil baris pertama pada matrix tersebut dan dilakukan pembagian jadi 7 komponen pertama dan 7 komponen kedua untuk 7 komponen pertama ini saya namakan dengan F aksen X dan untuk 7 komponen kedua dinamakan dengan G aksen X nah dapat diperhatikan bahwa F aksen X dan G aksen X ini mungkin saja belum bukanlah kunci privat yang dipilih alis sebenarnya tetapi F aksen X dan G aksen X ini merupakan rotasi dari koefisien kunci privat alis yaitu disini dengan rotasinya adalah X pangkat 5 dan perubahan perkalian dengan minus jadi secara umum serangan kunci privat yaitu disini IF mengetahui parameter publik dan kunci publik dan IF melakukan algoritma LLL untuk mendapatkan solusi dari SVP dan mengambil solusi SVP itu menjadi calon kunci privat calon kunci privat disini saya melakukan estimasi waktu pemecahan sistem kriptografi entro 251 jadi entro 251 yaitu saya namakan entro 251 pada sistem kriptografi entro yang mempunyai parameter 251 3 256 dan 13 untuk melakukan estimasi ini saya melakukan simulasi pada 5 sistem yaitu sistem 47 53 61 71 dan 73 dengan memilih deltanya adalah 0,99 nah disini saya melakukan laptop dengan spesifikasi AMD A45000 1,5 GHz dan Python 3 dan menghasilkan bahwa waktu pemecahan pada N47 yaitu adalah sekitar 40 menit ini jika dikonversi ke menit atau ke jam ini sekitar 40 menit ini sekitar 1 jam 1 jam lebih sedikit ini sekitar 2,5 jam ini 5,5 jam dan ini 7 jam seperti itu nah selanjutnya pada referensi 4 dan 11 yang nanti akan saya tampilkan referensinya Hofstein, Piper, dan Silverman ini menunjukkan bahwa logaritma dari waktu untuk menunjukkan faktor terpendek bertambah secara linear terhadap dimensi atau dirumuskan len T itu lebih dari AN plus B nah disini dengan regresi linear didapat nilai A dan B itu adalah 0,78 plus 3,7035 atau T waktu disini sama saja dengan E pangkat 0,087N plus 3,7035 sehingga jika kita mengestimasi untuk waktu 251 untuk entry 251 disini dengan asumsi saya melakukan mengambil datanya 0,99 menggunakan laptop yang sama dan diasumsikan bahwa suatu sistem kriptografi yang aman jika pemencahannya lebih dari 432 ribu detik atau 5 hari disini setelah didapatkan setelah dimasukkan nilai N ini ke persamaan tadi maka didapatkan T itu sekitar 1,511 x 10 pangkat 11 detik seperti itu atau setara dengan 4788,5 tahun seperti itu jadi dari asumsi dapat disimpulkan bahwa entry 251 ini merupakan sistem kriptografi entry yang aman tapi dengan asumsi yang tadi jadi deltanya 0,99 laptopnya ini dan suatu sistem dikatakan aman jika menggunakan ini nah sebagai penutup jadi tadi itu adalah skripsi saya nah disini ada beberapa varian entry jadi kalau yang saya pakai itu entry yang versi pertama gitu dan LL-nya pun juga dengan LL yang apa namanya yang LL-nya belum ditambah dengan BKZ atau lain-lainnya nah disini yang didata sampai pada tahun 2015 sudah ada sekitar 11 variasi entry sedangkan yang setelah 15 saya belum melihat lagi nah disini pada referensi 12 juga dia menunjukkan bahwa disini variasi entry-nya itu mengubah pada R himpunan R-nya dan pengaruhnya pada kecepatan ataupun pada serangan seperti itu jadi tadi beberapa variasi entry ini entry yang asli nah ini beberapa variasi lainnya dia mengubah R-nya pada suatu struktur tertentu sehingga kita dapat dilihat bahwa varian entry berdasar pada pemilihan R yang berbeda dan berpengaruh pada kecepatan pengoperasian atau dan keamanan sistem nah di sisi lain perkembangannya nggak cuma dari sisi apa namanya variasi entry tapi juga ada dari sisi serangan nah mungkin beberapa serangan yang sudah cukup umum adalah brute force attack mid and middle attack dan lattice attack nah tapi pada tahun 2007 Howe Graves Graham disini dia mengkombinasikan hybrid lattice reduction dan MITM itu mid and middle attack dan menurunkan looping pada algoritma saat menyerang kunci privat dari 2 pangkat 84,2 looping jadi 2 pangkat 60,3 looping ini masih merupakan angka yang cukup besar tapi dengan penurunan yang cukup drastis ini juga sangat bisa dibilang cukup berbahaya jadi kesimpulannya entry ini merupakan entry ini sudah disisien kuat terhadap serangan LLL yaitu reduksi LLL jika menyerang entry yang apa namanya parameternya sudah di atas 500 mungkin dia dapat gagal menyelesaikan SVP-nya atau waktu yang diperlukannya tidak sebentar jadi kalau tidak gagal atau tidak waktu untuk menyelesaikan SVP-nya lama dan arah riset selanjutnya yang dapat dikerjakan saat ini adalah kita membentuk variasi entry yang baru yaitu pada pemilihan struktur R yang kedua kita melakukan analisis keamanan pada separasi sistem kriptografi yang dibentuk yang tiga kita merubuskan serangan lainnya pada sistem kriptografi entry atau kriptografi latis lainnya jadi tadi saya lupa memberitahu bahwa entry ini hanyalah salah satu dari kriptografi latis jadi masih banyak kriptografi latis ini referensi yang saya pakai dan terima kasih oke terima kasih menarik sekali untuk pemaparannya tentang serangan LLS pada sistem kriptografi entry jadi mungkin sebelumnya saya ingin mengingatkan terlebih dahulu kalau ada yang ingin bertanya silahkan untuk menuliskannya di kolom chat atau yang bergabung di ruang zoom saja ini khususnya kalau ada yang ingin bertanya secara langsung silahkan bisa untuk menghidupkan microphone mungkin saya tawarkan dulu kalau ada pertanyaan kalau tidak nanti otomatis saya yang bertanya dulu untuk memancing oke sepertinya tidak ada kalau tidak ada ini mungkin saya rasa ini cukup banyak yang kurang familiar dengan yang namanya sistem kriptografi entry dan kalau lihat di sebelum barannya tulisannya ada truncated polynomial ring kalau dihubung dengan entry sebenarnya agak kurang cocok mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kenapa kok namanya entry dan alasannya kenapa kok kriptografi ini muncul dan banyak dipelajari untuk saat ini pada khususnya oke terima kasih Pak Uha mungkin saya izin menjawab langsung jadi saya mengikuti diskusi suatu diskusi dengan Bu Indah dan Pak Afret dan lain-lain disini dijelaskan bahwa entry itu versi awalnya mempunyai artian adalah number theories are us jadi karena ketiganya adalah Hofstein people dan silver pen ini adalah ketiga orang yang bekerja pada number teori bekerja pada bidang number teori nah tapi pada perkembangannya banyak yang akhirnya diunculkan variasi kepanjangan dari entry yang lain yaitu adalah n-degree truncated polynomial ring atau disini juga dia dapat kita lihat juga pada pemilihan R-nya mungkin nah disini dia sama saja dia polynomial ring yang pangkatnya hanya sampai dengan X pangkat N min setelah jadi untuk yang X pangkat N-nya dia dipotong nah jadi untuk pertanyaan kedua kenapa entry ini bisa muncul bisa muncul gitu ya jadi lagi-lagi dari diskusi yang saya ikuti yaitu ini dimana kriptografi yang sekarang itu banyak yang sudah mengarah ke arah kriptografi yang post-quantum kriptografi jadi kriptografi yang muncul setelah adanya quantum computing atau perhitungan quantum gitu nah karena dinilai apa namanya kriptografi klasik yang seperti RSA dan sebagainya atau apa namanya contoh lainnya RSA DV human logaritma gitu itu dirasa tidak aman gitu tapi pada aplikasinya mungkin masih banyak yang menggunakan RSA seperti itu Pak Pak Oh iya silahkan kalau mau bertanya langsung Assalamualaikum 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 Ini kan pengembangan yang luar biasa dari sistem kripto asimetri dan saya lihat tadi itu pada waktu menyelesaikan atau ini lebih pada kriptoanalisisnya ya ya kriptoanalisisnya nah boleh enggak sekarang Anda menerangkan sedikit dan satu lagi Anda menyebut-nyebut dengan apalatis pertanyaan saya yang pertama sebetulnya asli sebelum kita berbicara tentang kriptoanalisisnya bisa diterangkan sedikit yang penting tentang sistem kriptografi and true artinya apa apa yang penting kan kita tahu bahwa di kriptografi sistem kriptografi yang penting kita punya apa bintang ini dan sebagainya itu ya semua yang sampai lima pasangan itu nah lalu yang kedua karena disini menggunakan latis pastinya ini kayaknya loh kalau saya enggak salah tangkap itu Anda juga memanfaatkan kriptografi latis iya bu makanya tolong juga terangkan kriptografi latis karena mungkin yang ikut mendengarkan disini tidak hanya yang sudah paham tapi mungkin yang baru awal-awal untuk mengenal masalah kriptografi terima kasih terima kasih jadi mungkin karena saya juga baru belajar gitu di bidang ini tadi ada kalau pada buku Stinson itu ada definisi dari suatu sistem kriptografi itu dia lima tuple himpunan lima tuple yaitu himpunan apa ya sebentar kalau tidak salah himpunan kunci himpunan plain text himpunan cheaper text dan sebagainya jadi disini himpunan plain text itu adalah rpx seperti ini ini merupakan himpunan plain text sedangkan himpunan cheaper text adalah rpx dan himpunan kuncinya juga rpx seperti itu himpunan kunci privat privatnya rp privatnya adalah polynomial trainery tdd ini dan himpunan kunci publiknya itu adalah rpx nah jadi mungkin itu untuk jawaban yang pertama saya rada lupa lima tuple itu apa saja yang saya ingat itu ada himpunan plain text himpunan cheaper text dan himpunan kuncinya yang paling saya ingat nah untuk selanjutnya yang pertanyaan kedua jadi kalau kriptografi latis secara umum dia merupakan kriptografi yang memanfaatkan permasalahan latis permasalahan latis apa yaitu permasalahan latis disini ada SVP dan CVP dan sebetulnya masih ada banyak lagi jadi dua dua sistem ini merupakan dua sistem yang eh maaf dua permasalahan ini adalah dua permasalahan yang mendasar gitu mendasar tapi tetap apa namanya masuknya sulit juga gitu nah disini entru pun entru adalah termasuk dari kriptografi latis ya walaupun masih banyak kriptografi latis lainnya yang seperti dikenalkan oleh maaf saya lupa dikenalkan oleh siapa tapi nama kript nama sistemnya adalah GGH sistem kriptografi GGH dan ada juga dia sistem kriptografi yang saat ini sering diteliti oleh Chris Pickard yaitu adalah LWE ring LWE dan sebagainya seperti itu mungkin dari Budiah ada tambahan pertanyaan mungkin saya tambahkan sedikit Bu ya oh iya sekalian dilengkapi masih masih berhubungan dengan pertanyaan Ibu jadi latis itu disini seperti yang titik-titik biru ini ini adalah latis kalau disini kebetulan basisnya adalah 1,1 dan 2,0 kriptografi latis itu umumnya dia memilih apa namanya mengumpatkan menyembunyikan menyembunyikan pesan plaintext pada keliling pada keliling suatu titik pada latis yang mana titik yang dipilih latis ini titik-latis ini yang dipilih itu seolah sembarang walaupun tadi ada kriterianya seperti yang memenuhi kalau pada entry dia memenuhi FX kali GX FX kali HX kongruin dengan GX mod low key seperti itu itu latisnya tapi kalau disini dia seolah sembarang ini berbicara sedikit umum dia pemilihan titiknya seperti sembarang titik merah ini seperti pesan pesan yang ingin disampaikan yang ingin dikirimkan jadi pesannya ini disembunyikan di sekitar titik latis seperti itu mungkin untuk latis berdimensi 2 seperti ini kita masih lihat masih cukup enak dilihat tapi untuk latis berdimensi 14 atau bahkan lebih dari itu itu enggak susah untuk kita bayangkan seperti itu artinya kalau latis itu kalau kita memanfaatkan latis itu artinya objeknya itu jadi seperti nanti plain text hypertext itu apakah direpresentasikan sebagai titik-titik yang dilatis itu maksudnya seperti itu iya bu jadi nanti dia disamarkan artinya dienkripkan disamarkan lalu kuncinya apa nanti kuncinya itu kalau kuncinya dia sebetulnya titik latisnya ini bu titik latisnya ini dia pasangan kunci pasangan fxgx itu kan kunci privatnya kalau kunci publicnya tadi hx-nya tadi dimana tadi fx kali hx itu sama dengan kolor itu masih tetap dihubungkan sama polinomial jadi entrulan mungkin hubungannya dengan mungkin ditampilkan saja bagian polinomialnya tadi mungkin hubungannya dengan polinomial itu disini seperti ini jadi suatu titik faktor gini hubungannya dengan polinomialnya seperti ini jadi ini ada dua polinomial ux dan vx nah faktor yang mewakilkan ux vx ini adalah faktor uv itu perkalian profisiennya atau bukan perkalian tapi profisien dari u dilanjutkan dengan profisien dari v menjadi satu faktor itu aja ditulis ya sementara itu kalau enggak nanti bisa jabri ya oke makasih makasih ini juga masih belajar juga sih ya iya oh iya semuanya juga masih belajar disini ya selalu belajar kan prinsipnya itu kan belajar sepanjang hayat kan oke jadi mungkin itu terus ada pertanyaan lagi dari yang lain munggu kalau ada yang ingin bertanya langsung juga dipersilahkan kita masih punya sembilan menit ya untuk tanya jawab aku ingin tanya Mas Uha oke silahkan Bu Indah Sehul halo ya terima kasih ya atas presentasinya tadi di akhir di akhir presentasi Anda mau nampilkan ini tuh the nextnya ya maksudnya apa sih yang bisa kita lakukan lagi gitu ya mana tadi ya arah riset ini ya serangan tentang serangan kebetulan yang Anda bahas itu kan serangan LLL ya mungkin tadi kalau gak salah ada dua lagi serangan yang bisa dicek gitu kan bisa memberi gambaran misalnya brute force attack sama mid in the middle attack ini ya bisa memberi sedikit gambaran itu bagaimana ini beda-bedanya atau pertamaannya atau gimana cara ngeteknya nanti bagaimana gitu terima kasih jadi yang saya pelajari ya Bu ya mungkin nanti kalau misalnya ada yang ada kekeliruan bisa disempurnakan dari yang lain gitu jadi kalau yang saya pelajari kalau LLL ini kan dia masuknya latis reduksi dia masuknya ke latis attack seperti itu nah sedangkan brute force attack ini dia bisa dibilang serangan coba-coba gitu jadi kayak dia menghitung semua kombinasi semua kemungkinan kuncinya seperti itu jadi bisa dibilang apa namanya serangan yang coba-coba dia mencoba semua kuncinya jadi dia menghitung semua kemungkinan kuncinya mencoba semua kemungkinan kuncinya sedangkan untuk mid in the middle ini saya masih rada rada belum paham juga sibuk jadi tapi ini masih salah satu serangan yang sering dipakai juga di apa namanya serangan-serangan entry dan variasi entry mungkin saya ada beberapa serangan ini seperti ini dia menggunakan mid in the middle attack lagi-lagi jadi disini saya sertakan tapi saya juga masih belum belum terlalu paham dengan mid in the middle attack ini oke terima kasih terima kasih jadi apakah ada pertimbangan pemilihan delta apa yang terjadi jika dipilih angka yang besar atau lebih kecil oke baik terima kasih Bu Santi jadi ini pada LLL-nya gini kalau pada pemilihan delta-nya itu yang saya pelajari akan lebih baik jika delta-nya ini yang dipilih adalah yang paling mendekati satu karena harapannya kita ingin panjang V1 paling kecil jadi panjang V1 kurang dari panjang V2 kurang dari panjang V3 dan seterusnya seperti itu nah tetapi diperlihatkan di slide-nya supaya bisa membayangkan delta-nya yang mana yang lain ya mungkin ini oke disini jadi kalau ini kan yang star ini dia adalah hasil dari Gramsmit jadi yang diharapkan panjang V1 star kuadrat itu lebih panjang VI star kuadrat itu lebih dari delta kali panjang VI minus 1 star kuadrat nah akan lebih baik jika delta-nya disini dia 1 sehingga nantinya akan terbentuk panjang V1 kurang dari panjang V2 dan seterusnya panjang V1 kuadrat kurang dari panjang V2 kuadrat kurang dari seterusnya itu seperti itu tapi yang saya cari jadi kemarin saya juga kesulitan mencari kenapa delta-nya disini tidak sekalian sama dengan satu tapi saya sempat menemukan jadi kalau delta-nya dipilih sama dengan satu nanti ada limit yang tidak terpenuhi jadi dia menjamin hal ini terjamin untuk delta yang kurang dari satu kurang dari sama dengan satu nah pada aplikasinya pada pengaplikasi yang di dunia nyatanya delta sama dengan satu itu delta lebih besar itu akan lebih baik memang tapi nantinya dalam perhitungannya akan lebih lama dibanding deltanya kecil misalnya delta 3 per 4 jadi kalau kalau pada kasus realnya gitu kalau deltanya lebih besar itu lebih bagus tapi apa namanya waktu perhitungannya lebih lama kalau deltanya lebih kecil dia bisa jadi gagal untuk menyelesaikan SVP-nya tetapi LLL-nya cepat gitu reduksi LLL-nya lebih cepat seperti itu baik mas mungkin dari ini apa namanya ini ini kebutuhan izinnya Bu Indah Pak dan Pak Buhan juga teman-teman sebetulnya kalau untuk yang kelas yang saya ajak ini juga baru mau belajar tentang kos kuantum dan ini baru pertumbuhan kedua kita baru bahas terkait dengan kuantum computing apa nanya skillet info jadi sengaja saya bawa biar punya gambaran gitu nantinya kira-kira yang akan dipelajari itu salah satunya seperti apa ini sudah langsung ada contoh kasus bagi sekali dari masa terkait dengan gambaran dari algoritma kos kuantum based on lapisnya sendiri juga teknik itu salah satunya seperti apa jadi biar mereka punya gambaran silahkan mungkin kalau ada yang mau tanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dan adik-adik mahasiswa silahkan kalau mau bertanya diskusi ya bu ada pertanyaan juga sebetulnya di chat oh udah ada ya oke jadi kita lanjut dulu yang di chat oh ya sebelumnya saya juga ingin mengingatkan bahwa untuk acara pada pagi hari ini kan kita live stream melalui youtube dari FNIPA UGM nah nanti kalau misalkan ingin ya kan cukup cepat ya kalau acara seperti ini kan jadi kalau ingin mempelajari yang agak lebih pelan rekaman ulangnya juga akan di akun youtube yang sama jadi mungkin nanti dari Guusanti untuk mahasiswanya kan juga bisa membuka channel tersebut kalau misalnya ingin direview ya penting sekali itu ya ya kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Andi Setio atau mungkin langsung saja kan bisa ini ya jadi intinya Entru apakah bisa digunakan untuk menggantikan RSE karena ya nerapinnya bagaimana kalau melihat seperti ini tadi izin menjawab juga ya jadi dalam pengetahuan saya ini jadi pada tahun 96 dan beberapa tahun setelahnya itu udah beberapa tahun setelah perkembangan itu jadi pada tahun 96 Entru itu tidak langsung diterima tapi beberapa tahun setelahnya Entru itu dapat diterima jadi disini Entru sudah dapat diterapkan kita mungkin untuk penerapannya dan apa namanya algoritma codingan lainnya itu bisa dicek langsung ke website-nya Entru kalau gak salah website-nya adalah entru.org jadi untuk menjawab pertanyaan pertama apakah Entru saat ini bisa digunakan dalam menggantikan algoritma RSA sepengetahuan saya jawabannya bisa tapi kalau di Indonesia saya belum tahu karena di Indonesia ini sejauh ini saya baru mendengar penggunanya RSA apa namanya Entru yang sistem kriptografi yang digunakan itu RSA tapi kalau dapat digunakan dalam menggantikan algoritma RSA bisa dan mengapa dan bagaimana penerapannya nah mungkin kalau untuk bagaimana penerapannya saya belum terlalu bisa menjawab ini karena saya juga baru mempelajari Entru dari segi matematikanya saja segi matematik saja jadi untuk penerapan langsungnya saya belum bisa menjawab mohon maaf terima kasih jadi ini ada jawaban tambahan dari Pak Fred mungkin bisa dicek untuk yang di kolom chat tersebut untuk linknya oke jadi terima kasih untuk saya full telah berbagi pada pagi hari ini semoga setelah ini kan belum lama untuk ujiannya semoga agenda setelah ujian semuanya lancar karena kan ada yang ini lebih lanjut itu ya oke jadi kita lanjut untuk ke narasumber yang kedua yaitu Bapak Mustafa beliau adalah mahasiswa S3 matematika UGM nah ini sudah bergabung atau belum mungkin cek suara dulu untuk Pak Mustafa sudah sudah oke jadi monggo untuk Pak Mustafa dipersilahkan untuk share screen yang dulu mungkin oh saya pada kesempatan kali ini saya belum co-host ini Pak nah itu nanti ini mohon untuk admin yang menjadi host untuk menjadikan co-host terlebih dahulu sudah saya cat tapi belum sudah jadi pada kesempatan kali ini Pak Mustafa akan berbagi ya untuk materi mengenai designing maximal line sequences of maximal complexity for string cypher jadi ini adalah apa ini ide atau ini ya ya proyek yang baru dikerjakan ya untuk oke ya monggo kepada Pak Mustafa dipersilahkan terima kasih Mas Uha selamat pagi semua mohon maaf tadi saya belum bisa join untuk sesi terlambat karena ada trouble di koneksi laptop saya ini ganti laptop jadi semoga lancar suara saya sudah bisa masuk Mas Uha sangat jelas Pak oke ini untuk topik ini adalah apa ya kerjasama antara UGM dengan Pak Fred dari NTU dan memang awalnya latar belakang saya kan aljabar jadi kemudian saya tertarik ke terapannya nah ini kebetulan ternyata di aljabar itu banyak sekali hal-hal yang bisa dilanjutkan menjadi sebuah topik penelitian pada aplikasi nah diantara yang saya kesehatan ini sebenarnya ini tidak murni ke kriptografi karena ini kalau saya ibaratkan ini kayu yang sudah siap pakai ini bisa mau dibuat meja mau dibuat pintu dan seterusnya ini bisa dipakai di kriptografi atau ke hal-hal lain misalnya robot kemudian radar kemudian ada juga yang pakai di ini storage system jadi bagaimana kita menyimpan data di media yang tidak yang kita pakai sekarang ini tapi berbasis biologi berbasis DNA seperti itu nah mungkin sebagai overview ini yang saya presentikan nanti ada introduction kemudian barisan di lapangan hingga kemudian ini masuk baru ke sekuennya kemudian nanti ke apa yang saya kerjakan tapi ini hanya overview jadi sekilas yang saya kerjakan apa karena papernya belum belum fix sehingga nanti kalau fix baru bisa kita buka yang sebenarnya yang dilakukan seperti apa ini kemudian kalau kita perhatikan tadi sudah disampaikan sebenarnya kita itu memakai matematika karena kita kebanyakan itu bekerja di balik layar sehingga hal-hal yang kita kerjakan itu kadang-kadang tidak terlihat jadi kita memang matematikawan itu bekerja di balik layar sebenarnya kita pakai setiap hari kita transaksi di perbankan kita transaksi di kita tokar email dan seterusnya itu kita pakai nah kemudian ini sudah tadi sudah disampaikan jelas kemudian yang saya kerjakan ini yang saya kerjakan ini ada di ini apa dipakai di wifi kemudian di telepon kemudian di secara umum namanya stream cipher tapi tidak hanya ini sebenarnya tapi ini sebagai hal yang mudah untuk disajikan sebagai sebuah presentase kemudian seperti kita ketahui stream cipher ini banyak teman-teman yang dari sandi negara itu sangat mengenal mengapa kita pakai ini karena walaupun disini banyak kekurangan untuk stream cipher ini tetapi dia kita pakai karena kalau data itu tidak kita ketahui jumlahnya atau dia stream jadi continue kita tidak tahu data yang mengalir kita tidak tahu jumlahnya berapa maka ini cocoknya pakai stream cipher ini ada yang lain ya block cipher nah keunggulannya ini keunggulannya cepat dan mudah untuk diimplementasikan di suatu hardware tentu kekurangannya ada ya tapi tidak kita bahas ya kemudian kalau ini kan kita saya atau teman-teman yang lain mungkin ya backgroundnya alzabar sehingga kalau alzabar itu apa sih stream cipher kita pandang stream cipher itu barisan ya barisan di lapang hingga lapang hingga nya juga seterhana yaitu F2 ya baik untuk mengenkripsi maupun mendeskripsi pesan kemudian semua stream cipher itu biasanya dia di belakangnya itu yang bekerja di hardwarenya itu didasarkan pada namanya jaringan circuitnya itu feedback atau FSR ya feedback shift register nah ini biasanya kalau pakai ini orang-orang elektro ya nah ini orang alzabar mandanya dia periodic sequence over finite field jadi barisan dia periodik dia atas lapangan hingga F2 nah kemudian keperluan atau hal-hal yang menjadi tantangannya adalah dia barisan yang kita pakai sebagai kunci nanti ini di barisan yang kita bentuk nanti dipakai sebagai kunci itu harus sulit untuk diprediksi kemudian oleh karena itu harus periodnya itu harus panjang gitu ya harus sekuennya barisannya itu panjang kemudian dia harus acak walaupun acak disini kan relatif ya maka kita namakan look random jadi terlihat acak walaupun kita generate pakai circuit yang deterministic nah kemudian kita mengenal ukuran bahwa dia bagus atau bahwa dia terprediksiannya bisa dipretisi seberapa tangguh dia sebagai sebuah kunci itu kita sebut dengan linear complexity complexity nah nanti kita bahas di belakang kemudian ini sebagai contoh ya kita punya barisan ini 0,001 dan seterusnya ini ini sebenarnya kan dia berulang setelah 15 kali dia akan kembali ke pola awal nah ternyata untuk menjenerate barisan seperti ini itu kita kalau ketahuan 4 bit aja atau 4 ini kalau kita tahu misalnya 1,001 maka sebenarnya seluruh barisan ini diketahui nah itu yang maknanya linear kompleksitas itu seperti itu kita cukup tahu 4 saja fakes kita bisa membobol 4 itu barisan di sini kita tahu dengan fakes maka kita bisa menjenerate seluruh barisan ini nah oleh karena itu kalau hanya 4 seperti ini ya tentu dia tidak cukup baik untuk cryptography yaitu bahwa ini rule-nya itu sebagian ini X yang ke N itu adalah suku ke X-4 ditambah suku ke N-3 ini kita peroleh barisan periodik periodiknya 15 ini nah nanti dikaitan dengan orang aljabar ini namanya nanti dibangun oleh suatu kolinomial yang dia primitif nah sehingga tujuannya adalah kita menjenerate suatu barisan dengan yang mempunyai periodnya itu panjang cukup panjang kemudian kompleksitasnya harus besar nah definisi besar tentu nanti relatif dengan kebutuhan kebetulan itu kebetulan yang kita pakai nah oleh karena itu pertama kita akan lihat dari sisi aljabarnya kemudian nanti yang kedua di sisi orang-orang kombinatorik tentu di kombinatorik di sini graph di sini oke kita mulai dari aljabarnya dulu ya jadi periodik sequence over finite field itu barisan ini barisan ini dimana masing-masing ini elemen-elemen SE ini di lapangan hingga FQ kemudian n itu bilangan positif terkecil sehingga bahwa SI sama dengan SI plus n nah dari sini kita namakan ini definisi n periodik sequence nah kemudian n disebut dengan period dari S kemudian nah ini kita bisa kita mau mengatakan kan barisan ini bisa diputer-puter gitu ya misalnya gini suku pertama itu S ini cuma di shift geser gitu ya shift jadi S0 ini kita harus sekarang ini periodik maka S0 bisa kita pindah paling belakang nah kejadian seperti itu itu kalau dibawa ke aljabar itu dinamakan dengan dia sikili-kili apa equivalent jadi dia dikatakan equivalent siklis karena kita punya transformasi linear L disini jadi S dibawa ke LS ini dia shift aja S0 ini pindah ke belakang dan seterusnya kalau dia periodik seperti ini maka dua barisan itu dikatakan apa tidak equivalent kalau dia tidak bisa boleh tidak ada transformasi L yang mengutakan S ke LS ini dan seterusnya jadi ini ini apa notion atau makna dari kita menggunakan transformasi L ini ini untuk mengkategorisasi mengkategorisasi apa karakterisasi dari barisan-barisan itu yang dia equivalent dalam satu kelas nah kemudian kalau kita bawa ke polinomial jadi suatu polinomial monik Fx pada ini ring atas binary di F2x ini maka dia disebut polinomial karakteris dari barisan S ini kalau FLS itu ketemunya 0 nah kemudian dari sini orang-orang elektro atau orang circuit itu mengatakan dia linear feedback jadi barisan LFSR kalau kita pandang ya dia barisan atas lapangan hingga aja sehingga barisan LFSR ini atau barisan periodik atas lapangan hingga ini dia pasti punya namanya polinomial karakteristik nah kemudian polinomial karakteristik itu ada yang terkecil dan nanti tunggal dia maka disebut dengan polinomial minimal nah tentu tidak dibuktikan di sini ya ini hanya sharing ide aja overview kemudian dari situ order dari polinomial minimalnya itu dia akan membagi ini ya ini definisi order dari suatu polinomial jadi order dari polinomial AX adalah bilangan positif terkecil T sehingga AX itu membagi polinomial X pangkat T minus 1 nah uniknya adalah ini bahwa polinomial minimal itu dari suatu N periodik segual itu pasti ordernya itu N itu kaitan antara order N periodik sequence jadi periodiknya N maka order dari polinomial minimalnya juga N nah ini kalau dikaji secara dipelajari secara sudut pandang aljabar nah kemudian dari sini ada sebuah definisi panjang jadi dia akan mencapai maksimal panjangnya itu berapa nah maka ini ada disebut dengan LFR sequence ini barisan LFR sequence ini akan disebut dengan maksimal length sequence atau orang menamakan juga M disingkat ya karena matematikan suka menyingkat biar gampang ya M sequence kalau periodnya itu 2 pangkat N minus 1 ini di binary kalau di lapangan gajah 2 nya ini tinggal diganti dengan G atau Q kemudian kalau diberikan bilangan positif N maka bilangan suatu polinomial primitif dengan derajat N ini akan kita bisa pakai untuk mengenerate barisan LFR yang kita bentuk tadi atau yang kita inginkan tetapi masalahnya kalau kita pakai polinomial primitif itu tentu kita tahu di algeber atau di lapangan hingga itu banyaknya polinomial primitif itu sangat terbatas yaitu banyaknya seperti ini P dengan P itu Euler function P 2 pangkat N minus 1 jadi banyaknya kalau dalam teori grant disebut dengan banyaknya bilangan yang saling terima di 2 pangkat N minus 1 dibagi N sehingga sangat terbatas untuk menghasilkan m-sequence yang kita inginkan dengan periodnya seperti ini tadi sehingga ini pendekatan algebernya seperti itu nah kemudian nanti kita masuk ini contoh dulu ya nanti kita masuk ke kombinatorik ya jadi kalau kita punya Euler disiplinomial ini ini non-permitif ya maka kita tidak akan menghasilkan maksimal ya jadi kita pakai ini untuk menghasilkan jadi apa kita men-generate barisan pakai F irreducible ini non-permitif maka kita perlu ini 3 distinct class oh class sorry of 5 periodic sequences jadi ini kita akan punya 3 kelas seperti ini dia periodnya hanya 5 jadi enggak harusnya kan 2 pangkat N-nya ini 4 misalnya harusnya 15 kalau mau yang maksimal itu pakai derinat seperti ini baiknya X pangkat 4 terus X pangkat 3 plus 1 ini akan dia maksimal jadi panjangnya ini bisa maksimal dalam arti 2 pangkat N-1 nah ini ketemu 15 nah tetapi kelemahannya masih ada lagi ya selain keterbatasan dari banyaknya perlinam primitif ini ternyata kompleksitas diatlinya kan cuma 4 nah tergantung kebutuhan ya kalau kita mau pakai untuk crypto ini kurang apa ya enggak cukup ya atau kurang aman oleh karena itu sementara kalau kita mau cari sequen lain periodnya itu 15 kemudian dia memenuhi apa tira-tira kayak looks random dan seterusnya ada sebenarnya ada properti-perti yang lain ya tidak kita bahas di sini itu ada ternyata ini dan mungkin tidak hanya dua ini ya ini sebagai contoh ini simple example nah pendekatan untuk ini itu bisa dicapai dari apa ini kombinatorik approach-nya nah ini ternyata orang-orang kombinatorik atau orang-orang graph itu juga mengerjakan apa topik yang kemudian outputnya atau hasilnya itu mirip dengan atau bisa dikatakan sama dengan yang dikerjakan orang-orang misalnya elektro tadi dengan atau orang-orang aljabar tadi yaitu karena dia yang apa ya yang terkenal publikasinya itu namanya De Bruin maka barisan ini disebut dengan De Bruin yaitu di devisi formalnya seperti ini barisan dengan periodnya itu dua pangkat n tadi kan dua pangkat n ini dua pangkat n yang mana setiap n tuple jadi setiap n tuple kalau binary berarti setiap empat karakter yang mungkin dari suatu binary maka dia harus muncul tepat satu kali dalam satu periode dari barisan itu disebut dengan De Bruin Sequence ini contoh aja nanti teman-teman atau kawan-kawan yang misalnya mau riset atau ambil S3 itu De Bruin nanti tinggal dibaca aja ini sudah banyak di internet kemudian kalau G2 maka banyaknya barisan jadi lapangan yang kita pakai itu F2 ini banyaknya barisan seperti ini itu eksponensial dua pangkat sehingga kalau N4 saja sudah 16 N5 sudah ribuan N6 sudah ribuan banyak sekali barisan seperti ini nah kemudian kaitan apa dengan aljabar tadi ini kan pendekatannya kombinatorik orang aljabar tadi kan kita menghasilkan suatu m-sequence nah ternyata m-sequence tadi kan panjangnya dua pangkat N minus satu tapi disitu ada yang hilang atau ada supaya jadi dua pangkat N maka sebenarnya kita bisa tambah satu nol saja di 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 bagian N minus satu yang ada nolnya maka ternyata dia akan menghasilkan barisan yang ini jadi hubungan antara kombinatorik atau graph karena ini kan bisa dihasilkan ini tidak di bawah sini ya tapi ini sebenarnya bisa dibentuk dari suatu graph itu ya nah itu ternyata sama itu atau hubungannya seperti ini jadi kita pulang dari m-sequence maka kita bisa peroleh the bruin sequence nah ini hubungannya nah sebaliknya kalau kita punya the bruin sequence ini kita hapus satu nolnya dia akan suatu barisan atas lapangan hingga dengan periodnya dua pangkat N minus satu nah barisan seperti ini disebut dengan modified-nya jadi kalau tadi de bruin ini namanya modified the bruin sequence nah oleh karena itu maksimal sequence yang kita bentuk orang-orang aljabah dari perwintik kolinial tadi itu adalah sebenarnya suatu kejadian khusus dari namanya modified the bruin sequence tetapi m-sequence itu kan karena dia bagian khusus berarti kan kalau kita nyari jumlah atau nyari banyaknya sequence ya tentu banyak yang ini ya sehingga nanti kita ukurannya yang ini yang kita percari yang modified de bruin sequence nah ini contohnya ini kalau kita punya m-sequence ini m-sequence nya tambah satu nol ternyata dia menghasilkan de bruin de bruin itu syaratnya apa setiap empat ini kan order empat sehingga setiap empat karakter ini 0 0 0 0 1 semua kemungkinan ya semua kemungkinan bacanya maaf bacanya juga ini kita karena dia perut kan bisa kita copy paste disini barisannya tak enggak sehingga misalnya kok pak 1 0 0 atau mas 1 0 dimana nah ini 1 0 0 itu di 1 terus 0 0 di depan ini 0 0 0 jadi sebenarnya ini kita copy paste kesana sampai tak enggak setiap apa empat karakter ini muncul tepat satu kali nah itu ternyata hubungan antara kita tadi alzabar dari suatu permisi kolonial dia menghasilkan suatu barisan lain yang pendekatannya dari sisi kombinatorik nah itu kemudian masuk ke alzabar lagi minimal kolonial nah kemudian polimal lagi bisa kita bahas di depan yaitu yang derajatnya terkecil dan menghasilkan barisan tadi MCQN tadi atau LFSR secara umum nah polimal ini derajatnya disebut dengan kompleksitas linier nah ternyata dia ini memberikan ukuran keterrediksian dari suatu barisan nah yang jelas adalah bahwa tadi kalau kita punya MCQN itu dia kompleksitasnya hanya N tadi nah kemudian banyaknya barisan kompleksitasnya dari suatu De Bruyne dengan modified-nya itu buangnya yang ini dua ini kalau kita punya De Bruyne binary itu ini dia terletak antara ini kompleksitas atau derajat dari polinial-linialnya itu dari sini sampai sini kemudian kalau kita hapus nolnya satu yang disebut dengan modified-nya modified De Bruyne itu batasnya itu dari N N itu kan MCQN tadi maksimal ini walaupun sampai saat ini batas atasnya ini juga belum dibuktikan saat apa ya belum ada yang buktikan ini nanti kita telusur paper-paper terkait nah masalahnya kenapa kalau kita fokus pada modified-nya nah ini kalau kita punya De Bruyne sequence itu ini ini kompleksitasnya 15 tetapi kalau kita hilangkan 0-1 di sini kompleksitasnya ini langsung drop jadi 4 langsung turun drastis jadi 4 oleh karena itu untuk kalau kita mau pakai untuk stream cipher maka yang cocok itu kalau kita sepelajari linear kompleksitasnya itu yang modified-nya karena apa ini kasus dari kasus ini dan alasan-alasan lain yang tidak mungkin bisa dibahas di apa dibaca di paper yang utuh kemudian ini ya bisa misalnya direpulasi empat nanti dan ini kompleksitas corresponding modified binary itu memberikan yang lebih sesuai untuk kripto untuk dipakai sebagai analisisnya masalahnya ini there are only view result hasilnya itu baru sedikit bahkan di paper itu mengatakan yang awal-awal saya belajar itu it is difficult to study jadi sulit dipelajari ini kan kayak jadi menakutkan nah kemudian hasil pertama kali itu ini di tahun 90 dibuktikan bahwa minimal-poinimal itu ini product of distinct irreducible point of degree not equal to one dan dia harus membagikan ini tahun 90 nah bayangkan tahun 90 publikasi berikutnya itu tahun 2008 nah ini nomor 5 ini tahun 2008 jadi cukup lama jadi untuk publis paper baru di bidang ini cukup lama mungkin berapa ya hampir 20 tahun atau berapa itu dari 90 sampai 2008 itu baru muncul satu paper lagi nah kemudian habis 2008 itu cukup cukup dekat ya jadi kemudian muncul lagi ini tahun 2018 paper referensi 7 ini jadi XS1 irreducible ini tahun 2018 kemudian tahun ini cannot be the product of iradiscipline of degree and primitive of degree ini tahun mulai 2018 ini agak setiap tahun ada satu kayaknya jadi tahun 2019 ini muncul satu lagi kemudian terakhir tapi ini kebetulan dari tim-tim yang kayaknya deket-deket misalnya dari satu negara dari tim orang-orang yang timnya itu ganti-ganti tetapi dia kayaknya dari satu mungkin dari satu apa ya punya lab yang terkoneksi gitu ya karena ini beberapa ada nama yang misalnya overlap nah ini tahun terbaru ini paper tahun 2020 yang dia menyelidiki kalau bukan MCQN kompleksitasnya itu minimal berapa ini dia mengatakan ini 5N per 4 tapi kan persisnya berapa disini juga tidak disebutkan berapa batas bawahnya demikian juga tadi batas atasnya itu belum diketahui nah jadi masih banyak hal yang belum diketahui disini sehingga yang kita kerjakan ini ini rumusannya yang kita kerjakan kami kerjakan di untuk penelitian ini adalah ini bagaimana menentukan pelinal-pinal ini karena ini juga belum diketahui caranya bagaimana terus karena kebanyakan ini tadi hasil hasilnya itu ini cannot be the product of jadi gak mungkin begini kayak gitu jadi disini juga ada paper yang sebenarnya gak mungkin begini gak mungkin begitu jadi kayak negatif result jadi seperti apa caranya bagaimana guna dana kami kerjakan ini satu kemudian yang satu ini sudah dapat kami tapi tidak bisa kami sampaikan disini caranya itu sudah nemu kemudian mau membuktikan ini kayaknya ada arah ke situ kemudian menghitung ini ini yang kita ini ini yang kami kerjakan ini jadi yang kami kerjakan itu menyelesaikan masalah satu dua kemudian kami sudah kami tulis tapi belum fix sehingga detailnya tidak bisa kami buka disini kemudian ini dua ini kemudian kita juga ternyata tool yang kita pakai itu kita tidak nyangka jadi awalnya tidak tahu ini sebenarnya background kami itu aljabar jadi lapangan hingga group ring modul tetapi ternyata awalnya macet untuk menyelesaikan itu pakai tool aljabar kami coba tool tadi kan karena ada kombinatorik approach kita coba pakai graph ternyata graph itu cukup lancar jadi sehingga kami ke depan mungkin kalau dari teman-teman ada yang di programming graph atau graph programming nanti bisa diskusi masalah ini sehingga yang kami pakai toolnya itu datang dari graph itu dua hal ini jadi aljabar kombinatorik ternyata kadang-kadang mereka menghasilkan bekerja di dua hal yang berbeda tapi outputnya atau hasil yang dicapai itu sama ternyata nah mungkin itu sebagai gambaran terutama untuk teman-teman mungkin yang tertarik nanti yang belum S3 atau mau S3 ini misalnya mau radar atau mau data storage data storage di DNA itu juga masih sangat baru kripto udah lama tapi perkembangannya tadi Andrew dan seterusnya itu ini juga banyak hal yang masih tadi dari paper tahun 90 baru 2008 kemudian muncul lagi 2008 cukup jauh ya jarak-jaraknya itu sehingga di sini masih sangat terbuka untuk kita teliti dengan berbagai latar belakang dari computing orang-orang komputer elektrograph matematik murni aljabah dan seterusnya bisa masuk ke sini saya kira oh iya ini referensinya ini bisa kita lihat walaupun topiknya cukup tua 1946 mungkin kita baru saja merdeka untuk Indonesia saya sudah terbit publikasi ini kita lihat 2019 oh ini bukunya kalau ini kalau membaca buku ini cukup lengkap Rapir Nira ini Golem ahlinya LFSR tadi ini gong ahli matematik ini bisa untuk referensi kemudian di sini ini kita lihat 2008 ini 90 tadi 90 2008 baru mungkin ada 18 kemudian 19 tadi di depan 19 ini dong dan kawan-kawan ini kemudian terbaru ini 2020 dia menemukan batas bawahnya tapi juga batas bawah yang apa ya kalau dalam analisis itu bukan nilai minimum tapi dia apa itu yang gak masuk itu ya bukan seperti nilai minimum jadi bukan nilai eksaknya tapi dia pasti lebih dari situ tapi tidak apakah mencapai itu kita belum tahu nah saya kira itu saya kembalikan ke Mas Isnaini terima kasih maksudnya oke Pak Tunggu Pak Mustafa wah luar biasa jadi dapat ilmu baru banyak sekali sebetulnya kalau tentang The Bruin Sequence itu sempat juga kan tahun lalu kalau tidak salah dalam kuliah umum aljabar seri 2 tentang aplikasi ring kan sempat juga disampaikan oleh Pak Fred ya waktu itu iya betul ya sedikit-sedikit jadi tahu lebih lagi mungkin ada yang ingin bertanya dari Bapak Ibu atau dari adik-adik yang ada di sini ini saya lihat juga beberapa ada yang mahasiswa juga ya soalnya oh tidak ada kalau tidak ada saya jadi penasaran itu tadi itu kan sempat disampaikan kalau papernya itu banyak yang sudah lama terus ada yang ini ya jadi butuh jeda waktu cukup lama sampai muncul tata yang baru berdasarkan apa yang sudah dialami selama inilah menurut Pak Mustafa sendiri tingkat kesulitannya itu seperti apa karena kan ya kalau berbicara untuk proyek mungkin ya proyek penelitian secara umum mungkin oke lah tapi kalau sudah ada hubungannya dengan perkuliahan itu kan ada targetnya nanti ya tingkat kesulitan seperti apa dan kira-kira visibel atau tidak menurut Pak Mustafa apa ya awalnya memang kita untuk ngerjakan ini kan saya awal tahun 2017 itu saya sudah setahun saya kenal Pak Fred itu pertama kali kan 2017 ketika beliau ngisi di Bandung di ITB saya ikut kemudian habis itu beliau diundang UGM saya ikut lagi kemudian WSD pesan terdama saya ikut lagi dari situ kemudian kita banyak diskusi sebenarnya apa ya memang cukup sulit itu dalam arti karena riset itu kita tidak tahu seperti apa hasilnya kalau dari pengalaman saya ini yang penting kita itu kita pertama senang dulu kita senang topik ini kemudian setelah itu ya kita kumpulkan paper-paper yang sudah ada kemudian dari situ kebetulan ini kan memang yang paper tua sudah cukup lama tahun 90 kemudian baru muncul 2008 nah tapi 18 muncul ini kemudian saya tertarik karena begitu 18 ada 19 ada 20 ada berarti kan ada sesuatu yang bisa kita kerjakan di situ jadi itu menimbulkan apa ya semangat bagi saya nah kemudian awalnya juga macet-macet juga mas jadi mungkin 2 bulan sampai 3 bulan itu hasilnya sedikit banget tapi setelah ketemu oh kayaknya pakai apa kita karena karena background saya kan alzabar ya ya ngertinya ya kita pakai apa-apa hingga kita apa-apa kita grup atau finite gitu ya gak nemu-nemu kemudian kita coba ah coba pakai tool yang lain dari merucu paper yang sudah ada kita pakai coba pendekatannya graph gitu ya ternyata dari situ ketemu gitu ya jadi ini sudah kami tulis sebenarnya tapi untuk pertimbangan lain tidak kami apa untuk presentasikan sampai paper kami fake ya jadi karena ini yang ngerjakan banyak ya jadi ada beberapa peneliti-peneliti di beberapa negara juga ngerjakan ini jadi pertimbangannya seperti itu kami nanti kalau ada fake berarti kami bisa sampaikan seperti apa ya metode detailnya itu tapi untuk menentukan ini tadi minimal government ini kan sebenarnya kalau kita ketemu nomor 5 ini kan apa ya sudah cukup banyak ya linear kompleksitasnya ketemu cara menghasilkan sekuennya ketemu sehingga untuk visi apa ya tadi kalau mau sebagai riset untuk atas batas waktu ya misalnya S3 itu ya apa ya untuk teman-teman yang lain sebenarnya masih banyak ahli yang bisa digali ya setiap batas atas juga belum tahu ya batas bawahnya juga tadi belum masih apa ya masih belum apa nyampe betul nggak tercapai seperti apa fix-nya itu berapa itu juga belum diketahui nah kemudian kalau masalah mudah nggak itu kan sama ya kalau pas Uha dulu di partishing partishing teori itu kan juga mungkin saya kira yang bersama lah karena kita nggak tahu apakah ini bisa diselesaikan nah itu kan pertanyaan di ini ya penting kita kalau orang Jawa itu kan ngomong barang kita bisa digarap berarti ini kan kelihatan jadi bisa lah kita kerjakan karena toolnya kebetulan ini Pak Fred sudah punya software untuk meng-create barisannya sehingga kemudian dari situ saya coba-coba induktif itu ya jadi sifat-sifatnya saya pelajari pakai Python itu saya run di komputer saya kemudian saya pelajari pakai kompliknya seperti apa kemudian saya belajar kalau graph kebetulan saya pernah belajar pernah ya dulu kuliah graph itu jadi banyak tapi bukan graph yang berbasis riset ya graph teori yang di buku-buku ya standar standar textbook gitu ya ternyata bermanfaat bisa kita pakai di sini saya kira itu mas jawaban kalau sulit enggak ya memang misterius ya apa ya sulit bukan boleh tanya oke monggo monggo bu Santy pak Mustafa sebelumnya terima kasih sudah sharing ini pak ini pak mau tanya pak yang sudah apa namanya yang sudah bapak lakukan itu sedang mana dalam arti gini apa dari dari yang yang kecil-kecil gitu ya pak ya kan di sini kan intinya bapak mencoba untuk mencari solusi lain karena adanya keterbatasan dalam kita menghasilkan suatu barisan berbasis kolinomial primitif yang bermain mungkin di galafit dua atau dua pangkat N nah kemudian bapak coba apa namanya bagaimana penerapannya kalau menggunakan barisan the brain nah tinggal permasalahannya adalah bagaimana menemukan maksimal length sequence nya ya artinya kolinomial minimal seperti apa yang bisa digunakan supaya nanti apa tapi the brain sequence yang dihasilkan itu length nya lebih besar ya pak ya batas apa atasnya berapa sih nah yang ingin saya tanyakan mungkin bapak kan pasti udah nyoba-nyoba nih pak experience untuk yang istilahnya skala kecil gitu ya pak ya sebelum akhirnya mencari batas ambang teratas nah kalau boleh tahu pak dari hasil percobaan yang sudah bapak lakukan seberapa signifikan kita menggunakan the brain sequence itu dibandingkan kalau kita hanya bermain di paling alternatif di galawas biasa pak kalau boleh tahu dan hasil yang sudah pernah terima kasih kita pernah ketemu di sim school itu ya oke pak oke terima kasih saya juga ikut pak waktu itu yang kita belum kenal ya makasih jadi ini memang praktik eksperimen betul saya pakai python yang sudah jadi yang dari timnya pak saya install dan saya coba ini batas atasnya itu tercapai jadi kompleksitas ini dua pangkat N minus dua itu akan tercapai nah itu yang akan kita buktikan kita sudah hampir sampai ke sana karena toolnya sudah dapat jadi disitu nanti banyaknya juga kalau m sequence pakai pelinar primitif kan hanya tadi P dua pangkat minus satu dibagi N nah ini lebih banyak tapi jumlahnya juga belum fix fixnya belum kita dapatkan berapa sih kalau mau mencapai segitu tapi yang jelas dia kompleksitas nian itu pasti tidak lebih besar dari kalau kita sekedar hanya pakai primitif polinomial nah kemudian sehingga dari situ kita akan cari bentuk-bentuk polinomial yang akan menghasilkan period diksekuin dengan panjang dua pangkat N minus satu yang kompleksitas nian itu harapannya besar bahkan kita akan bertujuan untuk tadi membuktikan yang ini yang dua pangkat N minus dua ini tercapai bahkan batas bawah tadi juga sebenarnya kalau ada orang yang mau ngerjakan itu sebenarnya ini 5N per 4 ini berapa ini kalau diberi tanda sama dengan disini itu berapa itu juga belum ada cuma dia mengatakan pasti lebih besar dari ini pasti tidak berapa itu belum tahu juga kalau M bukan M artinya bukan minimal itu kita belum tahu ini ini berapa ini belum tahu tapi kita mau mulai dari sini dulu mau dari yang atas dulu jadi yang atas ini tercapai batas atas ini tercapai bukannya ini Pak kalau kita polinimal minimal itu derajat dari polinomial minimal itu bukannya yang justru merupakan kompleks sifat linier dari barisan yang dihasilkan oleh sebuah polinomial krimitif kalau krimitif itu kan pasti minimal tapi kalau minimal belum tentu krimitif jadi maka bisa dipastikan kompleks sifat linier dari sebuah barisan dihasilkan oleh sebuah polinomial oh iya saya ada terminologi yang kurang tepat di depan jadi yang kami maksudkan dengan maksimal length sequence itu yang maksudnya yang periodnya itu dua pangkat M-1 tetapi dia bukan dari suatu primitif polinomial maksudnya begitu jadi pendekatannya dari kombinatorik jadi dia makanya sebenarnya dia sebutan yang lebih tepat itu modify the bruin sequence jadi karena dia periodnya sama dengan maksimal atau periodnya sama dengan M-sequence tetapi dia bukan M-sequence maksudnya begitu periodnya sama dengan M-sequence tetapi dia bukan M-sequence sehingga dia nanti kompleksitas nilainya itu lebih besar dari itu dan dari eksperimen sudah dapat misalnya untuk N-nya 4 itu kan dia itu cuma dua setelah itu kita bisa percari polinomial minimal yang kompleksitasnya 12 sama 14 jadi yang tertinggi 14 14 itu dari ini 2 pangkat 4 kurangi 2 jadi 14 yang 12 ada juga 12 ada jadi dan memang hanya ada itu hanya ada 4 12 dan 14 nah ternyata yang 14 itu malah paling banyak banyaknya barisan itu pertemunya adalah 10 kemudian yang kompleksitas 12 itu hanya ada 4 kalau nggak salah kemudian yang M-sequence ada 2 total ada 16 jadi ada total 16 dengan properti seperti tadi yang di depan tadi syarat-syaratnya jadi kita mencoba mencari barisan yang tidak harus dihasilkan sebuah peninit tapi diharapkan lainnya itu maksimum periodnya itu mendekati M-sequence ya Pak ya bahkan sama jadi memang kita fix periodnya itu 2 pangkat N-1 jadi periodnya harus 2 pangkat N-1 kemudian diusahakan kompleksitas kompleksitas linear itu yang gede yang batas atas ini sukur-sukur kalau bisa kita membuktikan itu bahwa kita bisa selalu cari ini karena untuk mendetermine minimal ini sudah dapat metodenya kemudian untuk membuktikan yang ini masih dalam proses sudah hampir komputasinya ya Pak oke baik Pak terima kasih saya tentu sampai jumpa papernya Pak terima kasih maksud mungkin nanti kalau sudah papernya terbit bisa di-shark ke kita semua supaya yang tertarikan nanti bisa ikut belajar oke kalau misalkan masih ada lagi yang ingin bertanya kita setidaknya masih punya 5 menit saya kira ada yang ini open mic oke mungkin ini dari saya pribadi saya ingin bertanya tentang yang program Python Pagi setiap kali ngeran itu biasanya butuh waktunya berapa lama dengan paket yang tadi dipakai karena saya masih ingat dulu waktu yang tentang teoripat PC itu pakai metal itu kandang-kandang kalau waktu barisanya cukup kompleks itu sampai berjam-jam kalau yang ini bagaimana mungkin bisa sharing makasih mas untuk n kecil 1 sampai eh bukan 4 sampai 10 atau mungkin 11-12 itu cepat ya mungkin nggak sampai 5 menit itu ketemu kemudian untuk beberapa kasus untuk n yang lebih gede itu misalnya kita pakai kebetulan saya hanya berani nyoba untuk sampai 11-12 karena di atas itu sudah diwanti-wanti nanti lama betul saya nyebah sekali itu laptop saya error karena kan waktu itu laptop saya kan cuma ETI 5 kalau mau ini tapi benar memang ini kan masalah di komputasinya juga akan menjadi tantangan sendiri karena kalau untuk N yang besar misalnya 20 ke atas itu walaupun laptopnya canggih E7 dengan memori yang cukup misalnya 16 itu juga cukup lama bisa mungkin bisa sehari semalam untuk ngerjakan tergantung apa yang maksud saya saya kan ini juga komputasi untuk Python tadi cepat masuk untuk N kecil tapi begitu N nya naik dia ini masalahnya juga lama kalau perkiraan waktunya kira-kira ada atau tidak karena seperti yang disampaikan yang saya tadi yang di depan itu kan ada jadi ada formulanya untuk mengestimasi kalau parameternya sekian nanti waktunya butuhnya sekian kalau yang ini karena kan kalau berkutat di angka 11-12 terus kan sepertinya juga saya kurang tahu sih cukup atau tidak cuma sampai saat ini belum menyembah karena fokusnya kan menemukan caranya dulu nanti baru kalau mau implementasi kita mungkin saya mungkin bisa pinjem punya UNJ atau saya belum menang UGM lagi ini sudah katanya sudah ada komputer yang cepat kalau pakai laptop saya ini sama saja apa ya mas istilahnya itu saya rugi waktu dalam arti laptopnya cuma dipakai untuk ngerun nggak bisa dipakai itu nggak jaminan hasil juga itu sehingga saya sampai saat ini masih fokus tapi saya komentar si Mbak Fred beliau juga nyoba gitu ya kemarin ada bisa 2 jam 4 jam itu baru-baru muncul hasilnya tapi untuk bukan untuk ngerun barisan pakai pattern tapi ada program lain kita pakai untuk ini untuk determine ini nah ini memang cukup tantangan sendiri untuk ngerun apa ya mencari ini dari sisi kompetasi sehingga memang sehingga kita butuh suatu teoritis matematis yang kuat disini untuk menjamin ini apa bahwa dia betul itu mas jadi baru kita jamin secara matematis baru kita implement ke program nah sementara untuk apa brute and frost jadi cuma kita trial and error itu kita berani untuk NN kecil kalau saya seperti itu mas untuk yang nggak besar nah itu nanti takutnya malah ini ngeheng pernah ngeheng sekali laptopnya heng berarti intinya formula untuk mengestimasi waktu yang dibutuhkan ya memang belum ada ya berarti kalau saya belum tahu kalau saya belum tahu terima kasih jadi mungkin bisa kita cukupkan ya untuk sesi tanya jawab pada keempatan kali ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Mustafa yang sudah sharing banyak hal ya disini ya jadi ya bisa mereview lagi ya banyak jadi tahu kan tentang penelitian apa saja yang berkaitan dengan the building sequence menginjak pada acara yang terakhir adalah pengumuman mungkin saya tawarkan dulu ke Bu Ida barangkali ada tambahan lagi tadi kan di awal sudah ini atau kita ini dulu sampai azatnya berhenti ya mungkin 3 menit pas azan ya sama Bu kita pending 3 menit ya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Mas Uha atas atas perlakunya pertama-tama terima kasih untuk Mas Saiful ya dan Pak Mus sudah sharing hasil penelitian dan juga Pak Fred ya atas supportnya yang sungguh luar biasa untuk kami yang terus terang dalam waktu yang baru singkat sekali saya ya dan teman-teman disini mungkin mempelajari secara khusus tentang kriptografi tapi kalau Bu Dia mungkin Bu Santi sudah sudah mulai lebih duluan ya tapi kalau saya baru secara khusus mempelajari baru setahun terakhir ini mungkin ada sedikit cerita ini ya teman-teman semua acara ini atau apa ya adanya topik-topik yang sudah kita bicarakan pada hari ini itu sebenarnya lanjutan dari apa ya acara yang sudah kita selenggarakan dua tahun yang lalu yang tadi Bu Santi sempat singgung ya tentang summer school waktu itu namanya SIMS UGM ITB Summer School on Coding and Cryptography kalau nggak salah ya namanya itu ya dan Pak Mustafa Mas Saiful ini salah dua dari anggota ya peserta ya peserta yang ternyata apa kayaknya passionnya Pak Mustafa di kriptografi sudah sejak lama ya sejak Pak Fred di ya sudah rajin mengikuti ya dan kita memang memang berusaha agar acara event itu tidak terus hilang ya jadi ada buntutnya ya ada dampaknya kepada kita semua dan terima kasih sekali lagi pada Pak Fred yang sudah mengajak kita semua berdiskusi dengan apa ya gigih kita rutin walaupun acara di samping-samping yang lain itu dua minggu sekali kita mengadakan diskusi secara online terima kasih dan semoga untuk lanjutannya acara ini akan apa ya akan ada insya Allah ya terusannya mungkin nanti Pak Mustafa kalau sudah ada hasil lagi bisa kita minta untuk presentasi lagi apa sih hasilnya Pak Mus ya dan kendala komputasi ya tadi kalau ada komputer yang canggih itu mungkin akan sangat membantu ya Pak Mus mestinya kalau seperti itu juga Saiful ya kalau bisa apa ya running program dengan cepat itu akan membantu kita semua untuk melihat hasil penelitian apalagi ya ya itu jadi oh ya untuk Pak Mus kan masih terjalan ya Saiful kan ini sudah selesai ya skripsinya sudah di uji sudah lulus Alhamdulillah ya sudah lulus sudah SSI harusnya ya Saiful ya tapi kami masih membutuhkan teman-teman yang lain mahasiswa-mahasiswa lain ya ada-ada kelasnya ada-ada angkatannya Saiful DS1 atau mungkin DS2 gitu untuk apa ya kita aja bersama berdiskusi tentang kriptografi ini karena terus terang tadi kan banyak sekali yang bisa kita kerjakan yang bisa kita pelajari dari sisi apa ya teorinya komputasinya gitu jadi masih lahannya masih terbuka sangat banyak untuk kita pelajari maupun kita teliti gitu aja Mas Uhal untuk rencana apa ya artinya planning yang terkait dengan kriptografi itu itu apa ya masih akan terus jalan ya kita teruskan terus ya itu cukup Mas Uhal saya kembalikan waktunya terima kasih Bu Indah jadi seperti yang disampaikan Bu Indah tadi ya kalau misalkan ada dari adik-adik mahasiswa yang juga tertarik untuk bekerja di bidang kriptografi ya nanti bisa kontak yang beliau ya karena memang bidang ini masih sangat luas sekali banyak sekali yang bisa dipelajari dan cukup banyak juga mahasiswa yang bertanya untuk aplikasinya aja berapa yang pengen tahu lebih lanjut bisa salah satunya di bidang kriptografi ini jadi sebelum ditutup mungkin sekalian oke oh iya tidak jadi atau mungkin ini ada sesuatu yang ingin disampaikan dulu dari paket kalau misalkan ingin menyampaikan sesuatu tidak ada atau ada saya sedang di luar di di mustakaan jadi enggak bisa tapi ya cuma satu pesan lagi mungkin tidak hanya untuk mahasiswa tapi kalau mau kerjasama lintas institusi misalnya dengan dengan Poltek Sandi untuk yang betul-betul desain ini misalnya LFSR-nya atau juga dengan teman-teman di Ilkop atau Elektro itu terima kasih terima kasih banyak untuk presentasinya hari ini bagus-bagus jadi itu tadi ya kalau misalkan ada yang tertarik tidak hanya untuk mahasiswa tetapi juga lintas nah itu juga sangat-sangat terbuka jadi itu nah sebelum kita akhiri pada pertemuan pada siang hari ini jadi saya ingin sedikit mengingatkan itu tadi kalau misalkan ingin mengetahui berbagai update yang akan dilakukan event-event oleh Departemen Matematika UGM dapat follow untuk IG-nya at matematika.ugm dan juga untuk khususnya di bidang Aljabar jadi sekalian saja karena disini cukup banyak yang minatnya ada di Aljabar jadi kalau misalkan yang dari Aljabar kalau tertarik dengan event-event yang berkaitan dengan bidang Aljabar bisa juga follow IG-nya at kta.aljabar ini ada yang angkat tangan atau kepencet mungkin sepertinya kepencet jadi sedikit menginformasikan untuk event yang terdekat ada besok Sabtu itu ada seminar dan workshop bisa cek di IG-nya untuk detailnya dan untuk dua minggu lagi jadi minggu depan hari Sabtu itu akan ada kuliah umum Aljabar penutup jadi yang seri kelima untuk narasumbernya nanti salah satunya sudah ada di sini Bu Indah dan juga Prof Puji dan ada Pak Mukhlis silahkan untuk adik-adik yang tertarik dengan khususnya Aljabar linier itu kan katanya kalau sudah masuk ruang hasil kali dalam itu kan sudah abstrak sekali nah nanti kita bisa belajar bersama bagaimana caranya supaya bisa memahami itu dengan lebih baik dan tidak terlalu merasa abstrak dengan Bu Indah dan yang lainnya tadi ya jadi merasa bisa cukup untuk pertemuan hari ini terima kasih semuanya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Narasumber kepada Pak Fred dan juga Bu Santi dan teman-teman dari Poltex Sandi ya saya rasa bisa kita akhiri untuk pertemuan kita terima kasih semuanya sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih